Kepusan melalui program Best Train 2019, Waringin Hospitality Hotel Group mengadakan gathering SMK untuk wilayah Jawa Timur. Di dalamnya juga diberikan biasiswa bagi siswa magang yang sudah memberikan kinerja terbaik. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen etalase berikut ini. Terima kasih telah menonton! Selain mengundang 12 siswa SMK magang yang berprestasi, Best Train 2019 juga mengundang sejumlah guru dan tokoh masyarakat. Selain memberikan biasiswa bagi siswa magang yang sudah memberikan kinerja terbaik, juga diumumkan 3 SMK peserta magang terbaik, yaitu SMKN 2 Bondowoso, SMKN Prapanca 2, dan SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Acara ini merupakan bentuk CSR, Waringin Hospitality Hotel Group, khususnya bidang pendidikan. Adinda Rani Redina Putri, siswi SMKN 2 Bondowoso mengatakan, ia bersyukur atas pengetahuan dan wawasan yang sudah diberikan oleh pelatih. Saya sangat senang, saya bersyukur atas pemberian yang Allah berikan. Saya merasa kalau selama ini saya 6 bulan itu nggak sia-sia belajar di 880 sehari. Banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang sudah senior berikan. Sementara itu, Lilis Yulianti, HRD Corporate Hospitality Hotel Group mengatakan, melalui event ini diharapkan memberi kontribusi yang baik bagi anak didik, khususnya bagi peserta magang di jaringan Waringin Hospitality Hotel Group. Dari 12 peserta magang di seluruh unit hotel yang terpilih, akan dipilih lagi 3 terbaik. Nantinya mereka akan diberi biasiswa pendidikan selama 1 tahun dan 1 semester. Ada 4 unit hotel yang sudah berpartisipasi dalam program magang, yaitu Hotel 88 Embong Malang, Hotel 88 Embong Kenongo, Hotel 88 Gedung Sari, dan Hotel Luminor Jembur Sari. Untuk tahap seleksi, setiap departemen akan memberikan 2 kandidat yang akan diberikan ke HRD. Lalu HRD akan menyaring kandidat berdasarkan nilai terbaik di sekolah dan interview. Kedua belah siswa yang terpilih mendapat prioritas untuk direkrut Waringin Hospitality Hotel Group. Oke, setiap departemen untuk proses seleksinya, setiap departemen itu akan memberikan 2 kandidat dari masing-masing departemen ini yang akan diberikan ke HRD. Nah, dari situ HRD akan memfilter orang-orang tersebut, mana sih yang punya peringkat yang terbaik di sekolahnya, nilai terbaik di sekolahnya. Nah, setelah kita filter dan kita juga adakan wawancara, paham nggak sih atas visi, misi, dan budaya korporatnya kita seperti itu. Jadi nanti dengan akumulasi semua tes, nah kita akan hadirkan lah para peserta yang sudah menang nih. Dari 12 siswa yang menjadi kandidat best training, kita pilih 3 di setiap unit. Maka daripada itu, 12 orang saat ini itu adalah yang paling baik dan paling oke peringkatnya di sekolah maupun selama magang di jaringan hotelnya kita. Hartono Hadi, Operation Director Waringin Hospitality Hotel Group berharap, Event ini akan berlangsung terus, dikemas lebih baik, dan menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan antara dunia industri dengan pendidikan. Saya mengharapkan sih acara ini akan berlanjut terus, dan akan kita kembangkan, kita kemas lebih bagus lagi, kita kemas lebih bagus lagi. Harapannya ke depan adalah kita bisa dapat menjalin kerjasama antara dunia industri dan dunia pendidikan itu in line. Jadi, sama-sama lah muncul simbosisnya biar terus terjalin. Sementara itu, Susi Yanto, General Manager Lumino Hotel Sidoarjo mengatakan, semua siswa SMK berhak dan berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Waringin Hotel Group. Untuk acara ini adalah acara yang bagi kami adalah spektakular, karena di mana anak didi SMK itu akan mendapatkan kesempatan untuk beasiswa. Di mana semua anak SMK, anak didik, mereka berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kontribusi terhadap Waringin Hospitality, khususnya unit Lumino Hotel dengan 88. Dan ini kita kemas setahun dua kali, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkannya. Satu, portfolio buat SMK, mereka akan mempunyai portfolio bahwa anak didiknya bisa mendapatkan kesempatan beasiswa di Waringin Hospitality Group, yaitu Lumino Hotel dengan 88. Bagi kita adalah kesempatan untuk bisa mendapatkan sebanyak mungkin anak didik untuk OJT di tempat kami, khususnya seperti itu.